Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi pelaksanaan sentra vaksinasi yang digelar di destinasi wisata Cicalengka, Dreamland, Jawa Barat. Vaksinasi masal tersebut diharapkan membantu tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok. Sentra vaksinasi di destinasi wisata menjadi salah satu strategi untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 seperti yang ada di destinasi wisata Dreamland Cicalengka. Mengusung tema vaksinasi asik di tempat piknik atau fanik, Dreamland Cicalengka menargetkan penyuntikan 600 dosis vaksin untuk pelaku parekraf dan masyarakat umum. Pelaksanaan vaksin ini mendapat apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat melakukan peninjauan secara virtual ke sentra vaksinasi destinasi wisata. Nah, kita Cicalengka Dreamland ini bersama Forkopimcam, Cicalengka sudah ikut mensukseskan program vaksinasi nasional targetnya 2 juta vaksin per hari. Dan lokasi vaksinasinya sangat menarik. Saya mengajak mari serbu sentra-sentra vaksinasi terdekat, terutama di Cicalengka. Mari bantu Indonesia bangkit melalui vaksinasi. Percepatan pelaksanaan vaksinasi diharapkan dapat membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Masyarakat yang divaksin dengan dosis penuh nantinya bisa menunjukkan kartu vaksin sebagai salah satu syarat untuk mengunjungi tempat wisata, restoran, dan hotel. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.